Masih lainnya, Pemirsa Partai Keadilan Sejahtera meminta maaf atas doa yang disampaikan Tifatul Sembiring pada sedang tahunan MPR 16 Agustus lalu. Ya, meski tidak bermaksud untuk menyindir Presiden Joko Widodo atau Wakil Presiden Yusuf kala, namun doa yang disampaikan Tifatul Sembiring ini disebut banyak pihak tidak pantas disampaikan di depan umum. Permintaan maaf langsung disampaikan Presiden PKS Sohibul Iman menanggapi maraknya kritik atas doa yang disampaikan Tifatul Sembiring dalam sedang tahunan MPR-DPR 16 Agustus yang lalu. PKS memohon maaf bila doa yang disampaikan Tifatul Sembiring dianggap tidak pantas dan tidak bermaksud menyinggung, menyindir, ataupun menyerang pribadi tertentu. Namun secara keseluruhan, PKS melihat doa yang disampaikan Tifatul Sembiring itu untuk kebaikan bangsa. Meski demikian, berbagai tanggapan atas doa yang disampaikan Tifatul akan menjadi bahan evaluasi PKS. Sejumlah pihak pun menilai doa yang diucapkan Tifatul Sembiring tidak pantas disampaikan di muka umum. Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin mengatakan, isi doa yang disampaikan Tifatul tidak tepat diselitkan di dalam doa kenegaraan. Terlebih, pembacaan doa tersebut disaksikan langsung oleh jutaan warga Indonesia melalui siaran secara langsung di TV nasional. Saya kira ada hal-hal yang mestinya tidak perlu tapi dibacakan, segala apa, supaya yang kurung digemukkan gitu. Saya kira ada hal-hal yang sebenarnya tidak perlu tapi juga muncul di doa itu. Dan sepatutnya tidak bisa begini disebutkan? Iya, mestinya tidak dibunyikan yang begitu-begitu. Doa Tifatul dalam sidang tahunan MPR DPR menuai kritikan di media sosial setelah Tifatul merubah dan menambah sejumlah kata-kata dalam teks doa yang sebelumnya sudah disiapkan. Tim Liputan, Metro TV Inilah Headline News pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Presiden PKS Sohibul Imam memohon maaf atas doa yang disampaikan Tifatul Sembiring pada sidang tahunan MPR 16 Agustus yang lalu. Mewakili PKS Sohibul menyampaikan Tifatul sama sekali tidak bermaksud untuk menjadi Presiden Jokowi Dodo ataupun Wakil Presiden Yusuf Kala. Menurut Presiden PKS Sohibul Imam, PKS memohon maaf bila doa yang disampaikan Tifatul Sembiring dianggap tidak pantas. Namun secara keseluruhan, PKS melihat doa yang disampaikan politisi PKS tersebut untuk kebaikan bangsa termasuk kesehatan Presiden dan Wakil Presiden. Tifatul ditegaskan Sohibul sama sekali tidak bermaksud untuk menyinggung, menyindir ataupun menyerang pribadi tertentu. Meski demikian, berbagai tanggapan atas doa yang disampaikan Tifatul akan menjadi bahan evaluasi PKS. Presiden PKS menegaskan, meski sisipan kalimat yang dianggap kurang pantas dalam doa, namun doa disampaikan oleh Tifatul tulus dan ikhlas untuk kebaikan bangsa ke depannya. Terima kasih. Kami pertama ya, kalau itu memang dianggap tidak pantas oleh politik, betul kami mengatakan dengan kejadian tersebutnya. Dan kemudian yang kedua, ya tentu saja kalau kami melihat dari doa secara keseluruhan, ya itu merupakan doa yang sangat luar biasa, yang sangat bagus karena perdoakan terkait dengan masalah kebaikan bagi bangsa ini, yang termasuk juga kesehatan bagi Pak Dewi, Pak Presiden. Cuma memang dengan keadanya sisipan, menjadi kebun, main-main, main-main, tapi percayalah bahwa doa pasifatul akan dengan doa yang kulus, ikhlas untuk kebaikan bangsa dan negara ini. Pemprov DKI Jakarta mengajak seluruh warga untuk turut memeriakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pemprov DKI Jakarta menggelar serangkaian acara dengan tajuk Gebiar Jakarta Merah Putih pada malam hari ini. Kita bergabung bersama dengan rekan kami, Anissa Rahman, langsung dari Gedung Balai Kota Jakarta. Anissa, apa saja kemeriahan yang disaksikan di Gebiar Jakarta Merah Putih malam hari ini? Ya, Robert, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-72 Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus, Samis kemarin, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini menggelar serangkaian acara dengan tema Gebiar Jakarta Merah Putih. Dan dapat dilihat di belakang saya kemerian di pelataran gedung dari Balai Kota dari JKI Jakarta ini cukup meriah dengan penampilan dari sejumlah pengisi acara. Dan Gebiar Jakarta Merah Putih ini sudah dikelar selama 4 hari berturut-turut yang dimulai pada tanggal 16 Agustus 2017 hingga tanggal 19 Agustus 2017 atau sepatnya malam ini yang merupakan malam puncak pengelenggaraan Gebiar Jakarta Merah Putih. Dan di malam puncak Gebiar Jakarta Merah Putih ini akan diisi dengan seni budaya remaja dengan menampilkan band, lalu juga rebana hingga tari tradisional dan juga tari modern yang seluruh pengisi acaranya diisi oleh remaja. Dan tadi acara yang dimulai pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat ini diisi atau dihadir langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Jarod Saipul Hidayat dan juga seluruh dari penawai negeri sivil Pemprov DKI Jakarta. Dan tadi dalam sambutannya Gubernur DKI Jakarta, Jarod Saipul Hidayat menyatakan mengapa menampilkan komunitas anak muda dalam malam puncak pengelaran Gebiar Jakarta Merah Putih ini karena masa depan bangsa ini lebih banyak ditentukan oleh remaja dan juga komunitas pendidikan yang memiliki peran penting dalam masa depan bangsa sehingga penting untuk selalu memberikan wadah dan juga mensupport anak muda untuk terus berprestasi. Modelan dengan musik tradisional dari sekolah Baik, terima kasih Anissa Rahman atas informasi yang langsung dari Balai Kota Jakarta. Demikian informasi kami dalam Headline News, tetap bersama kami, CEO Forum. Kami lanjutkan. Pemirsa sidang tahunan DPR-MPR menjadi sorotan. Dua doa penutup yang dibacakan oleh politisi Partai Keadilan Sejahtera di Papus Sembiring menyisipkan doa agar Presiden bertambah gemuk. Juga ini menyinggung sejumlah isu yang sedang hangat di tanah air. Setidaknya ada lima kalimat tifatul yang menjadi perhatian saat mewajahkan doa penutup dalam sidang tahunan MPR. Politisi PKS itu menyinggung fisik Presiden Joko Widodo dan juga wakilnya Yusuf Kala. Menko Minpo era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu juga menyelipkan persoalan hutang dan krisis garam serta isu penyalahgunaan kekuasaan hingga sikap tunduk pada partai. Ya Allah Ya Mutakabbir Beri petunjuklah para pemimpin-pemimpin kami Bimbinglah mereka agar senantiasa istiqamah di jalanmu Ya Allah yang melurus. Beri petunjuklah Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo Gemukkanlah badan beliau Ya Allah Karena kini terlihat semakin kurus Padahal tekad beliau dalam membangun bangsa dan negara ini tetap membaca Untuk maju terus Agar menjadi bangsa yang adil, makmur dan sejahtera Kami lihat beliau kurang waktu untuk beristirahat Setiap hari pasti capek dan lelah Limpahilah beliau dengan kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan tukasnya Curahkanlah hidayahmu petunjuk jalan yang lurus kepada beliau Pokohkanlah keimanan dan ketakwaan di dada beliau Lanamkanlah rasa sayang di dada beliau kepada rakyat Cinta kepada umat Menghormati dan mencintai para ulama yang istiqamah Sebab ulama itu adalah pewaris Nabi SAW Tunjukilah beliau Ya Allah agar tetap berlaku adil Sebagai pemimpin negeri yang kami cintai ini Bantulah Presiden kami ini Ya Allah Dalam menghadapi permasalahan bangsa yang berat ini Allah Di tengah-tengah persaingan dunia yang kadang kejam dan tanpa belas kasihan Di tengah-tengah hutang masih bertumpuk Garam berkurang sementara harapan rakyat sangat tinggi Untuk kemakmuran negeri Ya Allah bimbinglah Wakil Presiden kami Bapak Yusuf Kalla Meskipun usia beliau sudah tergolong tua Tapi semangat beliau tetap membara Bantulah para pemimpin lembaga negara ini Para anggota DPR DPD dan para menteri-menteri Badan-badan dan komisi-komisi negara Ya Allah ya malikan mulki Hadirkanlah pemimpin-pemimpin negeri yang solehin Pemimpin-pemimpin yang lebih takut kepada engkau Ya Allah Daripada takut kepada partainya Ya Allah Anggota DPR Praksi Nasdem Joni Platin menganggap Dipatuh sendiri menggunakan pilihan kata yang bernuansa politis Pada doa yang dibawakannya di sidang NPR siang ini Joni menganggap hal ini kurang tepat Disampaikan dalam forum yang dihadiri oleh berbagai lembaga tinggi negara Doa seperti ini bukan baru kali ini Ini sudah kali yang kedua Tahun lalu pun di sidang yang sama Ada yang mengkritisi doa-doa yang bernuansa politik terlalu tinggi Demikian pula doa kali ini yang nuansa politiknya terlalu tinggi Kita harapkan di sidang tahunan berikutnya Berikut-berikutnya tentu doa itu konteksnya betul-betul doa Nah salah satu diksi misalnya Presiden kurus misalnya ya Tentu kita mengerti maksud baiknya Tapi tidak berarti bahwa kalau Presiden gemuk itu sehat Doa politik bernada sindiran Di sidang tahunan NPR yang disampaikan Tifatul sendiri Sontak menuai beragam komentar dari warganet Sejumlah warganet di media sosial Twitter menilai Tak semestinya doa berbau politik ini muncul Bahkan sampai menyinggung kondisi fisik pemimpin negara Kritik pedas pun tak ragu dicuitkan oleh sejumlah warganet terhadap Tifatul Respon kritik uniknya ada pula juga warga yang mengamini doa tersebut Dan sebaliknya dalam akun Twitter resminya Tifatul aktif sendiri maksud saya Tifatul menyatakan doa tersebut biasa saja Ia mengaku hanya ingin mendoakan Presiden agar lebih gemuk saja Bahkan Tifatul sampai harus beradu argumen dengan warganet di akun Twitter miliknya Terkait dengan doa yang disampaikannya 16 Agustus tahun lalu pada sidang tahunan MPR RI Doa yang dibawakan politisi Partai Gerindra Muhammad Syafi'i Juga syarat dengan kepentingan politik Doa politisi ini menyoroti masalah politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya Doa politis mewarnai sidang tahunan MPR RI Yang dihadiri Presiden Joko Widodo 16 Agustus tahun lalu Politisi Partai Gerindra Muhammad Syafi'i Dalam doanya menyoroti masalah politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya Doa syafi'i yang politis menyatakan peta pola kehidupan Indonesia Seakan dalam bayang-bayang kekuatan bangsa lain Hukum seperti pisau pajam ke bawah tumpul ke atas Bumi yang kaya dikelola bangsa lain Kehidupan sosial budaya seperti kehilangan jati diri Rakyat outsourcing dan meminta pemimpin yang lebih baik Bung Karno sangat khawatir Bangsa kami akan menjadi kuli di negeri kami sendiri Tapi hari ini Sepertinya kami kehilangan kekuatan untuk menetap itu bisa terjadi Rihatlah Allah Bumi kami yang kaya dikelola oleh bangsa lain Dan kulinya adalah bangsa kami Doa politis Muhammad Syafi'i menuai kritik Sejumlah akun Twitter menyoroti doa Syafi'i Dan menyarankan politisi jangan lagi memimpin doa pada acara resmi kenegaraan Doa politis dikhawatirkan akan berulang Jika diberi kesempatan kepada politisi Untuk memimpin doa dalam acara resmi kenegaraan Yang dihadiri presiden, wakil presiden, dan para menteri Tim Liputan, Metro TV Sementara Ketua DPR RI Setia Novanto tidak hadir dalam sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI Menurut Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, Setia Novanto tidak hadir dikarenakan sakit Saya tahu ini adalah sakit beliau Sehingga kalau sakit kan tentunya nanti juga Di dalam melaksanakan rapat juga tentunya tidak akan berhasil dengan baik Sedangkan rapat itu kan tidak harus dipimpin oleh ketua Karena kita ketahui bahwa kepemimpinan adalah kolektif kolegial Sehingga bisa saja dipimpin oleh wakil ketua Kita akan segera bergabung ke istana Di sore ini upacara penurunan bendera merah putih digelar di Istana Merdeka Sebagai bagian dalam rangka hut ke 72 Republik Indonesia Detik-detik penurunan bendera merah putih direncanakan pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat Dan untuk mengetahui bagaimana persiapan di sana Kita bergabung dengan reporter Tezar Aditya dan jurukamera M. Rinto dari Istana Merdeka Jakarta Pusat Tezar, bagaimana persiapan penurunan bendera merah putih di Istana Merdeka sore ini? Jelang upacara penurunan bendera merah putih yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada pukul 5 sore nanti Ini sekitar 15 menit lagi Dan ini juga masih diisi oleh acara hirap budaya Nusantara Dan juga hiburan-hiburan Tadi sudah ada hiburan dari marching band Kemudian juga ada tarian tradisional Dan saat ini sedang diisi oleh acara Sibukota Tadi sudah ada Tulus Kemudian juga sudah ada Angel Peters Dan saat ini sedang melakukan petunjukan dan sedang menikmati oleh hadirin di sini Ini adalah BAPS Nah ini berbeda dengan pada saat pacara pengibaran bendera tadi Kalau tadi pagi ini diisi presentasenya 70% adalah masyarakat umum Dan 30% adalah pejabat VVIP dan juga undangan negara Nah kalau untuk suara ini, ini diisi 90%nya oleh masyarakat Dan 10%nya adalah pejabat VVIP Bahkan kalau kita lihat juga tadi masyarakat sudah memenuhi kawasan dari depan isana ini Sudah sejak pukul 2 Tadi antriannya sudah cukup panjang Dan ini juga untuk di bagian depannya Sebenarnya ini merupakan bagian di depan pagar isana Ini juga dibuka untuk masyarakat umum Tadi juga masyarakat yang sedang berada di depan isana Juga diperbolehkan masuk untuk mengisi kursi yang ada di depan sini Nah tadi juga sebenarnya vale Tadi seperti tahun sebelumnya Memang Presiden Jokowi juga menyempatkan diri untuk berkeliling Untuk menyapa satu persatu warga yang sudah memenuhi undangan Upacara penurunan bendera hari ini Bahkan tadi juga Presiden Jokowi Selain di kawasan depan isana Juga tadi sempat keluar kesini untuk menyapa masyarakat yang ada di bagian depan isana Hingga keluar gerbang pintu isana Tadi vale Ini juga masih sesuai rencana Nanti upacara akan dilaksanakan pada pukul 5 sore nanti Kalau tadi pagi ini pasti berangkat dinamakan tim putih Untuk sore ini dinamakan tim merah Dan terbagi atas tiga kelompok Kelompok 17, kelompok 8 dan juga kelompok 45 Tadi kelompok 17 ini sendiri adalah kelompok pengawal Dan juga untuk kelompok 8 adalah kelompok inti Dan juga kelompok 45 adalah kelompok klopor Dan informasi yang kami dapat Sementara ini memang untuk pembawa bahki sendiri Nanti akan diterjunkan Ruth Shelin Eglesia Purba Ini merupakan perwakilan dari Sumatera Utara Dan merupakan siswa dari SMA AN 2 Binjai Dan juga untuk penarik Ini yang bertugas adalah M. Wil dan Arshad Muzaki Yang merupakan putra Jawa Timur Dan siswa dari Madrasah Aliyah Negeri Pacitan Dan untuk petugas yang membentang nanti Alvarez Deo Simangusong Ini merupakan siswa dari Kalimantan Timur Dan juga SMA AN 4 Berau Nah ini pemirsa seperti di layar kaca Anda Ini seperti yang saya ceritakan tadi Ini seperti yang saya ceritakan tadi Vale dan juga pemirsa Ini Pasidun Jokowi yang tadi saya ceritakan Sedang bertemu dan juga menyapa Satu-satu di istana tadi Ditemani oleh Mensestek Pratikno Dan juga Seskap Pramonoanung Tadi menyapa satu persatu undangan Yang hadir di istana Baik di bagian dalam bahkan keluar Kawasan istana tadi Keluar pagar untuk menyapa masyarakat juga Yang saat ini juga sedang menunggu Upacara penurunan bendera Demikian Vale Baik Teza Meriah sekali Tampaknya dari gambar yang kami dapatkan disini Mudah-mudahan persiapan dapat berjalan lancar Sehingga nanti pada pukul 5 Dapat juga dilaksanakan dengan baik Upacara penurunan bendera pada hari ini Terima kasih atas laporan Anda Demikian dari laporan reporter Tezar Aditya Dan juru kamera M. Rinto Langsung dari Istana Merdeka Jakarta Kemudian kita lanjutkan di alam